Hai hai, selamat pagi Gong si facay teman-teman, selamat menyambut tahun kelinci air Di tengah momen perayaan tahun baru Imlek ini, yuk sambil sarapan informasi dulu di narasi pagi Bersama aku, Salfina Suryaningsi Pagi ini kita akan simak pantauan Imlek di tanah air Kemudian ada keberadaan mafia beras yang disinyalir jadi dalang tingginya harga beras Serta Presiden Jokowi yang melakukan jalan sehat jelang satu abad nah delatul ulema Dan terakhir ada kabar dibakarnya salinan Al-Quran di Swedia yang bikin Turki dan sejumlah negara Islam lain murka Gimana kronologi lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas, ini dia Untuk membuka informasi hari ini, kita intip yuk gimana situasi perayaan Imlek di tanah air tahun ini Saudara-saudaraku, umat Kongfucu di tanah air dan dimanapun berada Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2574 Kongzili Ucapan tahun baru Imlek bersimbol kelinci air ini Tak hanya datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin Menteri Agama Yakut Kowlil Koumas juga mengucapkan tahun baru Imlek kepada umat Kongfucu dan seluruh masyarakat yang merayakan Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pergantian tahun ini sebagai momen untuk intropeksi diri Saya Yakut Kowlil Koumas, Menteri Agama Republik Indonesia Mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2574 Kongzili Gonghe Sinsi, Wan Si Rui Kepada seluruh umat Kongfucu di tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya Mari manfaatkan momentum Imlek ini untuk introspeksi diri Mengoreksi perjalanan tahun lalu dan merencanakan tahun berjalan Menjelang perayaan Imlek, polisi menyiapkan sejumlah pengamanan supaya Imlek tahun ini bisa berjalan lancar nih Di DKI Jakarta, Polda Metro Jaya menyiapkan total 4550 personel untuk mengamankan momen Imlek tahun ini 1.430 personel diantaranya berasal dari Polda Metro Jaya Ada 1.513 personel dari Polres Gejaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya 343 personel TNI Dan 1.291 personel pemerintah daerah Seluruh personel itu disebar untuk mengamankan total 255 vihara di ibu kota Bergeser sedikit ke provinsi tetangga Kepolisian daerah Banten menurunkan sebanyak 324 personel di 28 vihara Dengan rincian 5 vihara di wilayah hukum Polres Taserang Kota 1 vihara di Polres Lebak 1 vihara di Polres Pandeglang 2 vihara di Polres Celegon Dan 19 vihara di Polres Tangerang Pengamanan dalam rangka Imlek gak cuma dilakuin di sejumlah vihara aja nih Di Riau misalnya, Polres Kepulauan Meranti bersama sejumlah jajaran vertikal Melakukan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Harapan Pengecekan itu bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang yang datang ke kota Selat Panjang Dari hasil pemantauan, dilaporkan jumlah penumpang yang datang mengalami kenaikan Jumlah total penumpang dari tanggal 15 hingga 21 Januari 2023 Tercatat sekitar 9.500 orang Perayaan Imlek di Indonesia sendiri sempat dilarang loh pada 1968 hingga 1999 Larangan itu ada di dalam instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 Dan dibuat oleh Soeharto pada era Orde Baru Impres itu bikin warga Tionghoa mengalami diskriminasi Contohnya, pengantin Tionghoa tak dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil Karena agama Konghucu belum diakui di Indonesia Barulah pada tahun 2000 Imlek bisa kembali digelar Ini berkat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur mencabutin pres itu Dan menerbitkan keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 Kepres itu jadi awal bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia Mendapatkan kebebasan untuk menganut agama Kepercayaan serta adat istiadat mereka Termasuk upacara keagamaan seperti Imlek secara terbuka Gimana nih momen tahun baru Imlekmu kali ini? Udah dapat berapa anpao? Boleh dong ceritain keseruannya di kolom komentar Mafia beras disebut jadi penyebab tingginya harga beras di tanah air sejak tahun lalu Hal ini pun masih terus diselidiki oleh Satuan Tugas Pangan Polri Satgas Pangan Polri menyatakan akan terus menyelidiki laporan Direktur Utama Perumbulog Budi Waseso Soal keberadaan mafia beras Sehari sebelumnya Budi Waseso atau Buas menyampaikan secara terang-terangan Bahwa dirinya mengetahui keberadaan mafia beras Pernyataan itu disampaikan Buas Lantaran dirinya kerap disalahkan terkait tingginya harga beras di pasar sejak tahun lalu Para pedagang menduga kenaikan harga beras Disebabkan karena bulog belum menyalurkan cadangan impornya Buas menuding ada oknum yang menjual beras bulog ke pedagang dengan harga mahal Oknum itu diduga sengaja menghalangi pedagang untuk membeli beras langsung dari bulog Ia juga mendapatkan laporan bahwa pedagang-pedagang beras harus membeli cadangan beras pemerintah atau CBP Untuk operasi pasar dari oknum tersebut Biar begitu, Buas gak mau ngasih tahu lebih lanjut siapa mafia yang dimaksud Ada pun harga beras yang dijual bulog tercatat di 8.300 rupiah per kilo Buas menyebut seharusnya beras itu dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi sebesar 9.400 rupiah per kilo Namun harga di pasar masih jauh lebih tinggi Menanggapi pernyataan Buas, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimuso meminta agar mafia beras sebaiknya segera ditindak sekalipun jika ada anggota Perpadi yang terlibat Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Helvi Asegar menilai kasus ini sangat mendesak untuk didalami Agar distribusi CBP ke seluruh wilayah di Indonesia tidak terganggu Dengan begitu, kenaikan harga bisa diredam Terlebih, naiknya harga beras sangat berpengaruh terhadap laju inflasi Sejauh ini, Satgas Pangan sudah mengantongi nama sejumlah pelaku dan berhasil menghentikan kegiatannya Satgas juga bakal memberikan peringatan keras hingga penegakan hukum pada para mafia tersebut Duh, kalau beneran ada mafia beras yang berusaha meraup untung sebanyak-banyaknya Semoga lekas ditindak ya Biar praktik kayak gini gak terjadi lagi dan harga beras bisa kembali stabil Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Jalan Sehat Porsenina Dlatul Ulama Di Solo, Jawa Tengah 22 Januari 2023 kemarin Dalam acara itu, hadir Pulau Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Jalan Sehat dalam rangka 1 abad NU Saya berangkatkan 3, 2, 1 Jalan sehat sepanjang 3 km ini dilaksanakan dalam rangka menyambut 1 abad Mahdlatul Ulama atau NU Dalam agenda yang diikuti lebih dari 35 ribu peserta Presiden Jokowi nampak didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Besar NU Yahya Kowdil Stakuf Kemudian ada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Ketua DPR RI Puan Maharani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Gak ketinggalan, hadir pula Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Dan cucu pertama Presiden Jan Eta Sri Narendra Nah, ada momen menarik nih Warga NU yang hadir nampak bersorak-sorai saat Presiden menyapa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sebelum kegiatan jalan sehat dimulai Sorak-sorai itu pun gak ada saat Presiden menyapa pejabat lain yang hadir Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi jalan sehat Dan berharap gelaran ini bisa mewujudkan warga NU yang lebih sehat Sementara itu, Ganjar Pranowo menuturkan kegiatan jalan sehat ini menjadi momentum kebahagiaan bersama Dimana para tokoh nasional bisa menyapa langsung masyarakat Menyenangkan sekali tadi, Mbak Presiden juga bisa menyapa masyarakat Presiden juga bisa menyapa masyarakat Dan luar biasa, Mbak Buat juga hadir Dari ketua Dewan, Menteri-Menteri hadir Luar biasa sekali, menyenangkan lah hari ini Ganjar juga menambahkan Event jalan sehat kali ini ikut menggeliatkan ekonomi masyarakat Ini nampak dari fasilitas penginapan yang penuh Serta usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM yang juga laku Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Pesan Nadlatul Ulama Yahya Kolil Stakuf Ikut menyampaikan hadirnya pemimpin-pemimpin negeri dalam acara ini Menunjukkan rekatnya hubungan rakyat dengan pemimpin Hari ini pemimpin-pemimpin kita hadir Untuk membersamai kita Maka kita tidak akan pernah jauh Akan terus membersamai pemimpin-pemimpin kita Merawat Indonesia Menjaga Indonesia Adapun puncak peringatan hari lahir satu abad NU sendiri Bakal digelar di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur Pada 7 Februari 2023 mendatang Setuju deh sama Pak Ganjar Acara jelang satu abad usia NU ini meninggalkan kesan yang menyenangkan ya Buntut pembakaran salinan Al-Quran dalam demo anti-Turki di Swedia Hubungan Turki dan Swedia kian memanas Aksi pembakaran salinan Al-Quran ini Dilakukan pemimpin partai sayap kanan Stramcrest bernama Rasmus Paludan Ia membakar kitab suci umat Islam itu Saat menggelar protes terhadap Erdogan Di depan kedutaan besar Turki di ibu kota Swedia, Stockholm Pada 21 Januari 2023 Rasmus Paludan sendiri diketahui lahir di Denmark Dan bermigrasi ke Swedia mengikuti ayahnya Ia baru mendapat keluarga negaraan Swedia pada tahun 2020 Pada 2017 ia mendirikan partai Stramcrest yang beraliran sayap kanan dan punya agenda anti-Islam dan anti-imigran non negara barat Rasmus dan partainya pernah menggelar sejumlah demonstrasi serupa dengan membakar Al-Quran Sontak saja, hal ini membuat berang Turki Lewat rilis yang dikeluarkan kementerian luar negerinya, Turki mengutuk keras aksi tersebut Turki pun menyesalkan sikap Swedia yang seolah-olah membiarkan dan memberikan izin terkait pembakaran kitab suci Turki menilai kejadian ini adalah contoh dari Islamofobia, rasisme, dan diskriminasi terburuk yang pernah terjadi di Eropa Turki pun mendesak memerintah Swedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menutaskan permasalahan ini Gak cuma itu, Turki pun sudah menunjukkan kemarahannya dengan membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Swedia, Paul Johnson, ke Ankara Yang semula dijadwalkan pada 27 Januari 2023 Kementerian luar negeri Turki juga telah memanggil Duta Besar Swedia Ini menjadi pemanggilan kedua setelah sebelumnya Duta Besar Swedia juga dipanggil untuk dimintai keterangan atas aksi yang dilakukan kelompok kurdi di Swedia Kelompok kurdi di Swedia ini sempat menggantungkan patung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada aksi yang digelar 12 Januari 2023 Sementara itu, di Istanbul, ratusan demonstran juga nampak membakar bendera Swedia di depan konsulat negara tersebut Sebagai respons pembakaran salinan Al-Quran di Swedia Protes tak cuma datang dari Turki Sejumlah negara Islam lainnya ikut mengecam aksi ini, termasuk Indonesia Dalam rilis resmi yang diunggah di akun Twitter Kementerian luar negeri Indonesia menyatakan sikap mengutuk keras aksi ini Pemerintah juga menyoroti soal kebebasan berekspresi yang semestinya dilakukan secara bertanggung jawab Sementara itu, Kementerian luar negeri Arab Saudi menolak aksi-aksi semacam ini Yang dinilai jauh dari kata toleran dan menebar kebencian Di pihak Swedia, merespons apa yang terjadi Menteri luar negeri Swedia Tobias Bildstrom bilang Tindakan pembakaran Al-Quran adalah bentuk Islamofobia yang mengerikan Ia pun menambahkan hal itu gak menandakan kalau pemerintah Swedia mendukung aksi tersebut Meski pemerintah Swedia bilang gak mendukung aksi Rasmus Paludan Nyatanya pihak kepolisian memberikan izin atas pembakaran kitab suci dalam demonstrasi tersebut Rasmus Paludan bahkan menyampaikannya dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya Ada berita yang sangat bagus karena polisi swedish telah memberikan permisi Untuk menyerang Al-Quran di depan pembakaran turkis di Stockholm Di setiap setiap 1 jam Ini akan menjadi manifestasi yang bagus dari kebencian berbicara Dan kritikasi antara diktatasi Islamist Erdogan Ketegangan antara Turki dan Swedia sendiri memang meningkat beberapa waktu terakhir Ini setelah kemelut keduanya soal keanggotaan NATO di Swedia Jadi tahun 2022 lalu Swedia bersama Finlandia mendaftarkan diri untuk bergabung dengan aliansi pertahanan Eropa Barat Bikinan Amerika Serikat alias NATO Sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina Namun rencana ini ditolak oleh Turki yang menganggap Swedia tidak cukup tegas untuk menindak kelompok kurdi yang dianggap sebagai teroris Penolakan Turki ini jelas berpengaruh terhadap keanggotaan Swedia di NATO Soalnya syarat agar Swedia bisa masuk NATO Ia mesti memperoleh persetujuan dari ke-30 negara anggota yang ada Hingga kini baik Swedia dan Finlandia baru memperoleh persetujuan dari 28 negara anggota Penolakan datang dari Hungaria dan Turki Ya demonstrasi sih demonstrasi ya Tapi kalau sampai membakar kitab suci itu sih kejahatan namanya Mau gimana pun kebebasan berpendapat atau berekspresi Mesti dilakukan secara bertanggung jawab Kabar tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di narasi pagi kali ini Tenang, Narasi Pagi masih akan hadir lagi besok menyuguhkan sarapan informasi buat kamu Tentunya masih live di jam 8 pagi hanya di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Bu Nunu pergi ke Bangkok, pas saat pergi ke Tasikmalaya Sampai ketemu lagi besok, sehat-sehat dan bahagia ya